Saudara, demam Piala Dunia sedang dirasakan warga seluruh dunia, tak terkecuali di Lampung. Euphoria Piala Dunia menjadi motivasi tersendiri bagi dosen dan mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia untuk mengembangkan robot soccer yang telah mereka buat. Seperti apa aksi dari robot-robot tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Piala Dunia 2018 di Rusia diikuti puluhan negara dari berbagai belahan dunia. Meski Indonesia tidak ikut berpartisipasi langsung, hal itu tak mengurangi antusias masyarakat menyemarakan suasana Piala Dunia dengan berbagai cara. Salah satunya ditujukan dosen dan mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia ini. Dengan kecanggihan teknologi, mereka ikut menyemarakan Piala Dunia dengan mengembangkan teknologi robot yang bisa bermain bola. Lihat saja, robot-robot yang menyerupai manusia itu terlihat seperti tengah bermain sepak bola. Mereka bisa mengejar dan menendang bola seperti para bintang Piala Dunia. Mereka bahkan bisa dimainkan di lapangan dari rumput sintetis. Kemampuan mencari bola ini terletak pada kepala robot yang terbuat dari sebuah kamera yang menjadi sensor untuk mengenali objek berbentuk bola. Jika jatuh, robot-robot ini memiliki kemampuan untuk berdiri kembali. Untuk menyambut sekaligus menyemarakan Piala Dunia, kami dari UKM Robotika Universitas Teknokrat Indonesia menciptakan robot yang mengaplikasikan teknologi robotika terkini dalam bentuk robot pemain bola. Robot pemain bola ini robot yang berbentuk seperti manusia, berjalan dengan dua kaki. Dia punya kemampuan untuk secara otomatis mendeteksi bola, kemudian berkomunikasi antara pemain yang lain, mencari gawang sampai dengan menciptakan goal seperti halnya pemain bola sebenarnya. Bermain sepak bola ala robot ini dilakukan sebagai cara ikut berpartisipasi dalam nyemarakan Piala Dunia dengan cara yang kreatif dan inovatif.